Intro Selamat pagi Bu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tentunya penuh dengan rasa syukur Hari ini marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita Untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Renungan Harian AKBP Resot Sutoyo Sabtu 25 September 2021 Marilah kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-15 Demikian sabda Allah Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita dan menangislah dengan orang yang menangis Demikian firman Tuhan Menjadi sahabat bagi sesama Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apa yang paling diperlukan ketika kita ataupun orang lain sedang dalam kesulitan, pergumulan, kesedihan, dan penderitaan Apalagi seperti saat ini pada masa pandemi COVID sekarang Telah menghantam hampir seluruh lini kehidupan Banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka kesulitan untuk bertahan hidup Bahkan banyak juga yang kehilangan orang yang dikasihinya Yang mengakibatkan duka cita yang mendalam Lalu apa yang diperlukan dalam keadaan seperti itu? Yang diperlukan adalah Menjadi sahabat di saat suka cita Pun demikian saat berduka cita Saudara di dalam Kristus menjadi seorang sahabat Tentunya pasti memiliki kasih yang empati Pengertian empati secara sederhana berarti sebuah sikap Yang mampu memahami dan menyelami perasaan orang lain Alkitab memang tidak menyebutkan kata empati secara langsung Namun makna dari kata empati sendiri banyak sekali dibicarakan Salah satu contohnya adalah Ucapan dari Rasul Paulus kepada jemaah di Roma Bila orang lain bersuka cita ikutlah bersuka cita dengan mereka Bila mereka bersedih ikutlah merasakan kesusahan mereka Paulus mengingatkan orang percaya saat itu Agar mereka memiliki empati kepada orang lain Sebagai bukti bahwa kasih Allah ada dalam hidup mereka Saudara di dalam Kristus berada di tengah-tengah dunia yang begitu sukar ini Tetapi masih dipenuhi dengan nafsu mementingkan diri sendiri Orang percaya perlu mengembangkan sikap empati Saat melihat orang lain mengalami kesusahan atau penderitaan Bukan hanya sekedar simpati saja Walaupun memang itu sudah baik tetapi itu tidak cukup Ketika kita berbicara penderitaan maka yang dibutuhkan adalah empati Bukan hanya sekedar simpati Simpati berkata aku turut sedih tetapi empati berkata aku merasakan lukamu Simpati akan berdiri di kejauhan tetapi empati akan datang mendekat Tergerak oleh belas kasihan Simpati akan berkata turut prihatin Tetapi empati bergerak menolong dengan tulus Saudara di dalam Kristus Ada kutipan dari Helen Keller berkata demikian Asalkan Anda dapat mengurangi penderitaan orang lain Kehidupan Anda tidak akan sia-sia Helen Keller adalah seorang penulis, aktivis, politis dan dosen di Amerika Dia telah mendapatkan dua piala Oscar dari kisah hidupnya Pada usia 19 bulan dia menderita demam tinggi Dan mengakibatkan dia menjadi buta dan tuli Lalu siapa yang kemudian mengubah hidupnya? Seorang guru yang bernama Anne Sullivan Yang mengajarnya dengan setia dari kecil bahkan ketika kuliah Anne Sullivan membantu membaca buku untuknya Hingga dia menyelesaikan perkuliahan dari Harvard University Pertanyaannya apa sih yang sebenarnya yang menggerakkan Anne Sullivan? Rupanya Anne Sullivan ini Tahu benar frustrasinya berjuang hidup dengan cacat fisik Karena sesungguhnya ia sendiri pernah nyaris buta Sehingga empatilah yang membuat Anne Sullivan Sanggup menempatkan diri dalam posisi Helen dan turut merasakan penderitaannya Terturar oleh empati gurunya Helen memutuskan untuk membaktikan hidupnya bagi mereka yang senasib dengannya Saudara di dalam Kristus Kita tahu panggilan tertinggi kita adalah untuk mengasihi Kita sering sekali ingin mewujudkannya Tapi sayangnya sering sekali kita tidak berhasil Ada pepatah mengatakan Tinggalkanlah duniamu dan masuklah ke dunia orang lain Artinya apa? Kita perlu belajar masuk ke dalam penderitaan orang lain Sehingga dapat memahami mereka Jadi meski niat mengasihi tinggi Jika lupa mengasah empati Mengasihi itu rasanya sulit untuk dilakukan dengan tulus Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali adalah Jadikan dirimu sahabat bagi orang lain Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus atas firmanmu hari ini Yang memanggil kami memiliki empati yang murni Sehingga kami boleh menjadi sahabat bagi sesama Terutama bagi orang yang sedang menderita Amin Selamat pagi dan selamat beraktifitas Bapak Ibu dan Saudari sekalian Kiranya di dalam melaksanakan aktivitas kita hari ini Kita tetap melakukan protokol kesehatan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih